...telah menyampaikan, Polri telah mengungkap kasus TPPO modus yang dilakukan dengan program magang atau Firing Job untuk mahasiswa ke Jerman. Namun, faktanya yang telah disampaikan dan diketahui mahasiswa tersebut diperjakan secara non-prosentral. Jadi, beberapa mahasiswa itu ada yang dipaksa kerja 10 jam sehari, terus ada yang dikasih wonhung atau tempat tinggal yang udah rusak. Di wonhung itu juga dicampur cowok sama cewek itu juga ada. Terus ada yang dikasih tempat kerja di pembangunan padahal cewek. Ada yang dipaksa tanda tangan kontrak saat itu juga padahal kondisinya tidak memadai seperti malam sekitar jam 10 atau jam 10 itu juga ada. Terus gaji yang nggak sesuai itu juga. Terus ada jam-jam kerja atau hari yang nggak dicatat sama pihak penyelenggara itu juga ada. Pada sosialisasi dari pihak penyelenggara itu gaji bisa nutup dana talangan. Saya pribadi sama teman-teman itu belum bayar dana talangan sih, tapi pihak kampus itu menyuruh kami buat segera bayar. Terima kasih telah menonton! Kepada seluruh perguruan tinggi, baik negeri maupun juga swasta, untuk menghentikan keikut sertaan pada program tersebut karena banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak mahasiswa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!